Pemirsa Kepolisian Polda Jawa Barat berhasil meringkus 7 orang tersangka pelemparan bomolotof dengan sasaran kantor PAC-PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur dan Bogor. Dari 7 tersangka yang ditangkap, 2 diantaranya terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi masyarakat atau ORMAS. Ketujuh tersangka pelempar bomolotof ke kantor PAC-PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur dan Bogor digiring petugas kepolisian dengan menggunakan resmob Polda Jawa Barat dari Pores Bogor. Ketujuh pelaku tersebut berhasil diringkus petugas Polda Jawa Barat dan Resort Bogor setelah aksinya melempar kantor PAC-PDI Perjuangan dengan bom molotof terekam kamera pengawas CCTV. Dari 7 tersangka yang ditangkap, 2 diantaranya terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi masyarakat atau ORMAS. Petugas kepolisian pun masih terus menyelidiki motif pasti dari aksi para tersangka tersebut. Itu dilakukan oleh beberapa orang dan kita sudah mengungkap pelakunya dan menangkap pelakunya. Ada 7 orang pelaku, nama-namanya ada. Dengan barang bukti, ada sepeda motornya, ada satu bom molotofnya atau molotof lah ya, yang menangkap sungguh dan beberapa para bukti lainnya tersangka sudah kita tahan dan akan dilakukan penyidikan. Pasal yang dikenakan, yang pertama pasal 187, KUHP, dugaan tidak pidana dengan sengaja menimbulkan ledakan atau kebakaran yang akan diancang dengan pidana paling lama 12 tahun. Dilakukan selama 2 hari, dimulai pada hari Kamis. Kemudian kita akan menemukan penempat. Seperti diketahui, aksi pelemparan bom molotof terjadi di kantor PAC PDI Perjuangan di Cianjur dan Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada tanggal 28 dan 29 Juli 2020 lalu. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya botol kaca berisi bahan bakar minyak, bukti rekaman dari kamera pengawas atau CCTV dan kendaraan 3 unit sepeda motor milik para tersangka. Untuk sementara, ketujuh orang tersangka dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, polisi juga tengah memburu tersangka lain yang masih buron.